Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, salam sejahtera Ketemu lagi dengan channel Daraju Logam Channel Oke guys, sekarang kita akan memproses hasil logam yang hari kemarin kita bakar, kita lebur Ini logamnya Hari ini kita coba cukim guys Mudah-mudahan ada logam yang kita cari guys Oke, bahan-bahan yang kita perlukan guys Satu ini nih, gelas, pirek Terus air putih biasa Terus HNO3 Bisa pakai HF juga Banyak guys secara pencukiman guys Cukim itu singkatan dari cuci kimia guys Cuci kimia Ini untuk HNO3 guys Disini ada yang menyebutnya dengan air keras ada Nitrit ada Tapi yang pasti nama kimianya HNO3 HNO3 Oke guys Kita mulai pencukiman guys Mudah-mudahan ada logam yang kita cari guys Oke guys, kita mulai guys Pertama kita siapkan air guys Tuangkan air secukupnya 100 ml aja guys Yang kedua Yang kedua kita kasih HF 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 Bentar guys Ini HF sedikit saja Cukup HF sudah selesai Masuk Kita tutup lagi Biar aman Hati-hati guys Kalau pegang HF guys Ini cairan yang sangat-sangat berbahaya Sangat korosip Kalau kena kulit guys Bisa-bisa bolong Bisa-bisa bolong kulit Kalau kena HF Kalau untuk air keras Masih bisa aman lah HCL Masih bisa aman Kalau untuk HF Hati-hati Hati-hati guys Sekarang kita masukin HNO3 nya guys HNO3 Atau air keras Bentar guys Bentar Sekarang kita tuang HNO3 guys Kita kasih 100 ml guys Sip Oke Banyak cara guys Sebenernya guys Dalam proses penyukiman Banyak cara Banyak metode Ini cara yang saya pakai Kalau misalkan Teman-teman ada cara lain Silahkan Yang penting Hasilnya bagus Oke guys Sekarang kita masukkan Logam yang kemarin Awas Hati-hati guys Lihat Sudah mulai Bereaksi guys Kita lihat guys Hati-hati Dengan asapnya guys Dia pasti Mengeluarkan asap Warna coklat Hati-hati Jangan sampai terhirup Itu sangat Berbahaya Berbahaya Sekali guys Untuk lebih aman Biar asapnya Tidak keluar Kita tutup Pakai Pisu Terus Tisunya kita Basah Disemprot-semprot guys Semprot-semprot Biar Asapnya Tersaring Oleh tisu yang basah Kalau misalkan Reaksinya kurang begitu Wow Ini kan masih 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 kalem ya Reaksinya guys Bisa ditambahkan HNO Tiga lagi Ya Tapi kalau untuk Untuk pencukiman Saya biasanya Prosesnya Pelan-pelan aja Biar hasilnya Juga Cantap Oke guys Nanti Kita tunggu Sampai Proses reaksinya Selesai Nanti kita lihat Apakah ada Endapan yang tersisa Ya mudah-mudahan ada guys Biar kita bisa Jalan-jalan Ngajak anak istri Oke guys Oke guys Ini sudah mulai Reaksi Warna cairannya Sudah mulai Berubah Dia berwarna Hijau kebiru-biruan Itu menunjukkan Ini logam Dominan Dengan CU Atau Bahasa Kitanya Tembaga Oke guys Mengolah Sebenarnya Mengolah Bahan Batuan Alam itu Lebih Susah sih ya Tidak bisa Kita prediksi Guys Banyak 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 Logam-logam Yang tersembunyi Yang ikut Beda dengan Cara kita Mengolah Bahan limbah Elektro guys Ya itu Sudah dipastikan Mengandung Perak Emas Pede Itu juga Sudah pasti adalah Kalau untuk Bahan tambang Alam ini Ya Susahnya Kayak gitu Masih hal yang Misery guys Masih hal yang Tegak-tegi guys Ini ada Enggak Emasnya Ini ada Enggak Peraknya Ini ada Enggak Perparadiumnya Kan Kita belum tahu Nanti Sudah Kalau misalkan Kita sudah selesai Memproses pencukiman Nanti kita akan tahu Apakah ada Logam Emasnya Nanti bakal Ada yang Tersisa Hendapan-endapan Yang tidak Habis Dimakan oleh HNO3 guys Oke guys Nanti kita lanjut lagi Guys ya Oke guys Setelah proses pencukiman Sambil pakai AP kecil Sudah Tiga kali ngulang Sampai airnya bening Ini hasil Hendapannya guys Mudah-mudahan Hasilnya bagus guys Oke guys Untuk sementara Cukup Sekian dulu Videonya guys Nanti saya akan Ngebur Kalau sudah banyak Saatnya ini Masih sedikit Takutnya nyempil Di kowin Nanti guys Oke guys Salam tambang guys Salam sehat selalu Sampai jumpa Sampai jumpa